Kalian tau berapa orang yang terjun ke dalam api sebanyak 270 orang dari 400 istrinya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Selamat datang di channel kota yang random ini Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik ya Kota itu senang banget Karena beberapa bulan kemarin kan kota gak bisa bikin video dan sekarang akhirnya bisa bikin video lagi Guys, by the way ini aku lagi Dinyoba kayak makeup-makeup-an gitu ya Ini makeupnya tuh kayak yang tipis-tipis Ini kayak aneh gak sih? Gue bilang, benihnya berantakan, ini aku mix, eh mau jadi abu-abu Ini gak apa-apa ya, kalian Kalian demin aja ceritanya kan nih Oke, di video kali ini pute mau membahas ritual lagi Kalau video terakhir pute kemarin itu tentang ritual famadihana dari Madagaskar Nah, sekarang kita akan beralih ke India Untuk membahas salah satu ritual yang sebenarnya udah gak ada sekarang Tapi tuh dulu pernah booming atau pernah marak gitu Dilakuin itu ritual sati Ritual yang kayak berbahaya tapi kayaknya menarik untuk kita bahas sekarang Dan ritual ini tuh pernah dilakuin di negara kita, di Indonesia gitu Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita kecekat cerita yang gak singkat Kata sati itu berasal dari kata sansekerta yaitu asti yang berarti dia murni atau benar Nah, dikutip dari kultur trip Jadi di India sana itu ada ritual yang namanya ritual sati yang sekarang ini dilarang habis-habisan Karena dianggap berbahaya Nah, praktik ritual sati ini marak terjadi pada abad ke-15 dan ke-16 Nah, ritual sati ini merupakan warisan kebudayaan dan hindu kuno Nah, emang kenapa sih? Kenapa dilarang habis-habisan? Kenapa dianggap berbahaya? Emang ritualnya itu seperti apa? Jadi ritual sati ini adalah ritual yang mengharuskan seorang wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya Untuk melakukan penghormatan terakhir untuk suaminya yang udah meninggal tadi Terus penghormatan itu seperti apa sih? Penghormatannya itu adalah dengan cara membakar dirinya secara hidup-hidup Yang nantinya akan atau bisa hidup kembali bersama-sama dengan suaminya itu di akhirat Ini adalah sistem yang dikumpulkan oleh Nehaluddin Ahmad dalam makalah Sati Tradition Widow Burning in India, A Sociological Examination tahun 2009 Jadi di beberapa daerah yang ada di India itu percaya bahwa perempuan itu adalah bagian dari tubuh seorang suami Misalnya gini ya, misal Misal, ini misal ya Sorry yang namanya kepake Misal ya, misalnya nih Rani Dikas sama Ronnie nih ya Nah, ternyata Ronnie ini meninggal Nah, otomatis kayak Buat sebagian orang yang percaya tentang hal tadi Itu Rani Si Rani itu harus ikut membunuh diri gitu Karena Ronnie itu udah meninggal juga Karena dia bagian dari tubuh si Ronnie ya Harus ikut juga gitu Itu seremnya yang bikin seremnya tuh Nah, terus pengorbanan diri ini juga oleh sebagian orang Dianggap sebagai cara untuk menghindari karma buruk Dan juga menerima pembebasan dari perilaku berdosa Jadi di Hindu itu bunuh diri itu dianggap sebagai hal yang negatif ya Tapi kalau misalnya orang yang melakukan sati kayak gini Itu dianggap adalah orang yang benar gitu Ngerti gak sih? Jadi di Hindu itu yang melakukan bunuh diri itu dianggap orang yang berdosa Orang yang negatif gitu Tapi kalau orang yang melakukan sati Perempuan yang melakukan Nah, tapi perempuan yang melakukan sati itu dianggap adalah Perempuan yang benar Yang melakukan hal yang benar gitu loh Tapi ini ya, secara tradisional Agama Hindu ini sebenarnya tidak mengizinkan seorang perempuan untuk menikah lagi Perempuan yang berdikiran suaminya itu menikah lagi Dengan alasan menjaga kesucian diri Hal ini tuh kayak kepercayaan itu berhubungan dengan kisahnya Dewi Sati Apa nih kisahnya? Jadi ini secara mitologi sati ini adalah istrinya Dewa Siwa Yaitu Dewi Sati Nah, Dewi Sati ini memakukan pengorbanan diri dengan membakar dirinya Dikarenakan Dewa Siwa itu mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan Dan juga penghinaan dari Dari Prajapati Daksa atau ayahnya Dewi Sati sendiri gitu Akhirnya dia kayak Kayak kesalah, udah Belum diri Dengan cara membakar diri Nah, pas dia Isupih Nah, pas Dewi Sati membakar dirinya itu Kayak dia berdoa dengan sungguh-sungguh Kayak, aku pengen banget hidup lagi Jadi istrinya Dewa Siwa gitu Eh, ternyata doanya tuh terkabul Dia tuh reinkarnasi jadi marwati Dari cerita mitologi ini Banyaklah orang kayak percaya Kalau misalnya sejarah Sati ini berasal dari kisahnya Dewi Sati yang membakar diri itu Tapi sebenarnya itu tuh adalah dua hal yang berbeda gitu Kalau misalnya ngomongin Sati Sati yang original tuh ya ini tentang kisahnya Dewi Sati Karena hal ini tuh kayak dijelasin oleh dosen dari salah satu universitas yang ada di India Yaitu dokter Minakshi Kalau misalnya kan dari ceritanya juga kayak Dewi Sati tuh membakar diri karena Kemarahan dia kepada bapaknya Bukan karena suaminya meninggal Tapi kan kalau ritual Sati yang berbahaya ini adalah Membakar diri karena suaminya meninggal gitu Jadi sebenarnya dua hal yang berbeda gitu So the original Sati Kisahnya Not on the death of her husband But on the humiliation of her husband By her father Kalau ngomongin sejarah Sati itu sebenarnya banyak banget beneran Banyak banget yang ngebahas Jadi ada yang bilang tentang karena kepercayaan inilah Ada yang bilang karena inilah gitu Jadi kayak aku disini cuman ngomongin sejarah-sejarah yang emang populer Yang banyak dibahas gitu ya Terus sebenarnya juga gak ditemukan sumber yang jelas ya Kapan pastinya atau seringnya ritual Sati ini dilakukan Beberapa catatan menyebutkan kalau misalnya ritual Sati ini populer Dilakukan ketika kerajaan bukta berkuasa di India Utara Hal ini dibuktikan dengan kisah-kisah Mahabharata Dan juga prasasti batu yang ditujukan untuk mengenang para Sati Umumnya kalangan yang memegang teguh tradisi ini adalah Anggota keluarga kerajaan dan juga orang-orang dari kasta Brahmana Kasta yang paling tinggi gitu Jadi kan kita tahu sendiri ya kalau di India tuh Ada kasta-kastanya dari yang tertinggi sampai yang terendah gitu Nah pada masa itu syarat untuk melakukan ritual Sati adalah Harus perempuan atau wanita yang emang mereka tuh suka rela melakukannya gitu loh Jadi gak ada paksaan, gak ada tuntutan, gak ada Pokoknya gak ada kayak harus melakukan ritual Sati enggak Jadi kayak suka rela aja gitu Dan kalaupun emang misalnya si wanita itu gak mau ngelakuin ritual Sati Yaudah dia bisa melakukan atau melaksumkan hidupnya dia kembali gitu Tapi ini seiring berjalan-jalan waktu ritual Sati ini mengalami penyelewengan Bahkan justru keluar dari konteks spiritual Yang awalnya ritual Sati ini dilakukan secara sukarela oleh para wanita yang ditinggal oleh suaminya Eh lama-kelamaan jadi kayak paksaan gitu Bahkan kayak orang-orang yang gak mau ngelakuin Sati Perempuan-perempuan yang gak mau ngelakuin Sati itu mereka kayak dipaksa Bahkan kayak dikasih racun gitu loh Sampai dikasih racun sama masyarakat sekitar Bahkan ada yang lebih parah tuh kayak dia tuh di Apa? Mohon maaf ya Kayak kakinya tuh dihengong Biar dia tuh gak bisa kabur Nanti gak sih kayak sengeri itu gitu Makanya dianggap berbahaya dan dilarang Karena kayak udah beda gitu konteksnya Yang awalnya sukarela jadinya kayak paksaan gitu Bahkan ya masyarakat itu menganggap Kalau ada perempuan yang ditinggal oleh suaminya itu adalah Perempuan yang kotor, perempuan yang hina, perempuan yang emang harus dimusnahkan gitu Pernah nih ada kasus di Rajasthan pada tahun 1987 Jadi ada seorang wanita yang bernama Rup Kanwar Jadi Rup ini baru kehilangan suaminya Suaminya tuh meninggal Terus kayak dia tau nih Kalau misalnya dia pasti disuruh untuk melakukan ritual Sati Tapi dia tuh gak mau Akhirnya dia tuh kayak kabur Dia tuh kabur Tapi tetep ketangkep gitu sama masyarakat kita Dia tetep ketangkep Akhirnya dia terpaksa Kayak minum racun gitu Karena disuruh Dan akhirnya masyarakat sekitar kayak melakukan ritual Sati gitu Padahal kan jadinya Rup ini meninggal karena diracun Bukan karena melakukan ritual Sati Ya itulah karena seiring berjalanan waktu Dia tuh menganggap ritual Sati ini wajib gitu Kan kasian ya kan ngeri gitu Kayak misalnya Dia gak mau tapi dipaksa dengan cara kayak dikejar Dikasih racun Bahkan sampai dia ngetong Lakinya biar ngekaburi Ngeri Terusnya ya ritual Sati ini pernah dilakukan di Indonesia Tempatnya di Jawa Timur dan juga Bali Tapi bedanya kalau di Indonesia ini disebutnya Pati Obong Nah ritual Sati atau Pati Obong ini Datang ke Indonesia beriringan dengan masuknya agama Hindu Nah sebenernya dia ada perbedaan antara ritual Sati dengan Pati Obong Atau ritual Satinya Indonesia Nah perbedaan itu dari jumlah orang yang melakukan ritual Satinya Kalau misalnya di India nih ya Di India itu kan cuma istrinya doang yang melakukan ritual Sati Nah tapi kalau ritual Sati yang ada di Indonesia itu Kayak gak cuma istrinya Budak setianya Selirnya juga Ibunya Bahkan ibunya Bahkan dia ada saudara laki-lakinya juga yang ikut melakukan ritual Sati Nah menurut catatan Kasus terbesar yang pernah terjadi di Indonesia itu pada tahun 1691 Nah jadi saat Siapa? Saat tewasnya Raja Belambangan atau Pengeran Tawang Alun II Saat Raja itu dikremasi Kalian tahu berapa orang yang terjun ke dalam api Kobaran api itu? Sebanyak 270 orang Dari 400 istrinya ikut terjun ke api Atau tempat kremasinya Raja Belambangan itu 270? Istrinya 400 ini Nah sebenarnya ritual Sati atau pati obong yang ada di Indonesia itu Lebih banyak dibahas oleh para penjelajah Eropa Salah satunya Tom Pierce Jadi Tom Pierce ini adalah penjelajah dari Portugal Yang dia itu datang ke Jawa pada abad ke-16 Dalam buku Suma Oriental Atau buku catatan perjalanan si Tom Pierce ini Jadi Pierce menyebutkan ritual Sati di Jawa Timur dan Bali itu adalah ritual yang sangat lumrah dilakukan Nah dia juga berinci Bukan cuma istrinya Para budak-budak yang setia kepada raja-raja atau para bangsawan itu juga ikut melakukan ritual Sati Atau ikut membunuh dirinya sendiri ke kobaran api untuk melakukan pati obong atau ritual Sati itu sendiri Nah sebenarnya masih banyak catatan-catatan dari para penjelajah Eropa Yang menyebutkan kalau mereka tuh melihat dengan kepala sendiri ritual Sati di Indonesia Atau di Nusantara ya dulu menyebutnya Di Nusantara Tapi yang aku sebutnya satu aja lah ya Gak apa-apa Dan intinya sama gitu Jadi kayak mereka tuh melihat banyak orang Gak cuma satu yang melakukan ritual Satinya Nah itu yang menjadi perbedaan antara Indonesia dengan ritual Sati yang ada di India Dengan ritual Sati yang ada di Indonesia Nah sekarang kita masuk ke akhir dari ritual Sati Nah kalau bisa di India itu pada abad ke-19 Sebenarnya udah banyak nih kayak kampanye-kampanye untuk larangan melakukan ritual Sati Bahkan nih sebelumnya Kesultanan Google juga udah memperlakukan banyak peraturan Bagi para jenda yang akan melakukan ritual Sati Sebenarnya lebih ke pencegahan sih Soalnya tuh kayak mereka dikasih uang pensiun Terus kayak dikasih bantuan untuk rehabilitasi juga Tapi ya tetep kayak masih ada orang yang kayak diem-diem gitu ngelakuin ritual Satinya Terus pada tahun 1892 Pemerintah kolonial Inggris secara resmi melarang ritual Sati Tapi masih di sebagian daerah India Nah 30 tahun kemudian barulah seluruh India menyeluruh gitu loh Secara resmi dilarang untuk melakukan ritual Sati Gitu Nah terus kalau di Nusantara tuh kayak gimana? Kalau di Indonesia gimana? Sebenarnya kalau di Indonesia ini ritual Sati ini mulai ada pelarangan itu di abad ke-20 Ketika politik etis disahkan oleh Ratu Belanda pada tahun 1901 Yang akhirnya Gubernur General Rosboom kayak meluarkan ultimatum ke kerajaan-kerajaan yang ada di Bali Untuk kayak stop deh udah gak usah ngelakuin ritual Sati lagi karena itu tuh berbahaya dan merugikan orang lain udah stop gitu ya Karena tuh ya pemerintah kolonial tuh menganggap kalau itu adalah ritual yang barbar gitu loh kayak Tapi meskipun kayak udah ada larangan kayak tetep aja gitu ada yang diem-diem ngelakuin Sampai itu kayak Gubernur Rosboom tuh marah ketika dia tahu ternyata ritual Sati tuh masih dilakuin gitu sama masyarakat Kayak diem-diem masih ngelakuin udah dilarang Yaudah lah kayak aku udah mengundurkan diri aja lah gak usah aku jadi Gubernur Tapi ternyata ditolak mengunduran dirinya tuh tetep ditolak Nah setelah Gubernur Rosboom itu ngamuk setahun kemudian pemerintah kolonial tuh mulailah meresmikan Resmi secara resmi Mimi dilarang gak boleh leh-leh banget gitu loh melakukan ritual Sati Akhirnya pada tahun 1905 secara resmi ritual Sati ini dihapuskan dari Hindia Belanda Kayak gitu ceritanya Nah itu tadi ritual Sati yang pernah terjadi di Indonesia Namun sekarang udah dilarang maksudnya dia juga udah ada undang-undangnya Kayak udah ada hukumannya kalau buat mereka yang memaksa para wanita untuk melakukan ritual Sati Kayak ngeri gak sih aku sebagai perempuan kayak eee gitu Maksudnya kayak gimana perasaan mereka ketika emang mereka gak mau gitu ngelakuin hal itu gitu Sekian cerita gak singkat kali ini Kalau misalnya ada salah-salah kata Aku ternyata mohon maaf Kalau misalnya ada yang kurang boleh tambah di kolom komentar Dan jangan lupa ide-ide dan sarannya juga ya Kalian mau request tentang apa gitu Jangan lupa klik like kalau kalian suka videonya Kalian notifikasinya juga Terus klik tombol subscribe Biar aku tamas banget untuk buat video Dadah terima kasih Wassalamualaikum Dadah terima kasih Jadi gimana ceritanya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati